Intro Alright good people welcome back on entertainment news Artis cantik mantan putri Indonesia tahun 2005 Yang juga berperan di film Sagar Mata Siapa lagi kalau bukan Nadine Chandrawinata Dalam hal fashion Nadine ini sangat memperhatikan tentang gaya berpakaiannya Nah seperti apakah pandangan Nadine Chandrawinata dalam dunia fashion Berikut liputannya Intro Jika kamu sudah menonton film Sagar Mata Kamu pasti mengenal dengan sosok pemeran Sheila dalam film tersebut Ya she is Nadine Chandrawinata Ia merupakan salah seorang mantan putri Indonesia yang juga menjadi seorang model dan juga aktris Nadine memiliki selera dan gaya fashion yang menarik Well seperti apa Nadine memandang dan mengaplikasikan fashion dalam kehidupan sehari-hari? Let's find out Untuk saya sih itu kesegaran ya Kita punya ide-ide kreatif Bagaimana sepotong kain menjadi gaun yang indah Bagaimana sepotong kain itu menjadi celana Sepotong kain itu menjadi bandana Karena itulah fashion berkreatifitas dan setiap desainer memegang kata fashion itu pasti mempunyai deskripsi yang berbeda Begitu juga saya Tapi kita harus tahu akan fashion Saya kalau lagi outdoor saya akan jadi bukan seperti ini sih gayanya Apa lebih nyantai ya karena aku juga gak mau pada saat traveling itu ribet sendiri dengan harus pakai rock lah ribet Gak duduk gak bisa dengan santai aku lebih laki banget ya Tapi kalau saat lagi show seperti ini ya aku memposisikan diri ku Aku aku sebagai perempuan yang harus bisa memperagakan gaun sebaik mungkin Sehingga aura dari gaun itu sendiri keluar dan amin ada pembeli Artinya aku sukses kan itu yang poin pertama bisa memperagakan dengan baik Kita tetap harus bisa menyesuaikan atau kita tahu bahwa dari tempat ini kita harus menggunakan seperti ini Jangan sampai salah kostum karena membuat kita tidak percaya diri Dan cobalah berkreatifitas jangan menyontek tapi cari gaya sendiri karena itu lebih baik dan itu lebih unik ya Nadine Chandrawinata Waduh itu dia tadi yang penting nyaman dan apapun bisa jadi fashion sebenarnya Gimana cara pembawaannya aja